Iring-iringan kendaraan penyemput jenazah seorang pengemudi ojol yang tewas akibat kecelakaan keluar dari rumah sakit Kemayoran Jakarta Pusat. Sebelumnya, pihak keluarga sempat bersetegang dengan pihak rumah sakit karena hasil tes cepat reaktif COVID-19. Namun keluarga bersikeras, korban harus dibawa pulang karena telah meninggal sebelum menjalani swab tes. Kejadian ini memicu kedatangan puluhan pengemudi ojol ke rumah sakit. HB, pengemudi ojol kecelakaan di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat. Korban dievakuasi ke rumah sakit di kawasan kebun jeruk. Namun sebelumnya, hasil tes cepat korban reaktif. Korban pun dirujuk ke rumah sakit Herimena Kemayoran. Namun baru menjalani perawatan intensif satu hari, korban meninggal. Jadi, di situ di pihak Herimena belum bisa memutuskan itu hasilnya itu meninggalnya karena kecelakaan atau COVID-19. Setelah kita swab tes, terus keluarnya hasil ternyata negatif. Berarti benar-benar fix murni itu karena kecelakaan, bukan COVID-19. Jasad korban dimakamkan di Teprius Rengseng, Jakarta Barat.